Selanjutnya, jelang pelaksanaan pemilu jumlah penumpang kereta api yang turun di stasiun Tegal meningkat sebanyak 2 kali lipat. Mayoritas penumpang tersebut adalah mahasiswa dan pekerja sektor informal dari Jakarta dan juga Smart. Volume kedatangan penumpang kereta api yang tiba di stasiun kota Tegal selasa siang melonjak 2 kali lipat di maning hari biasa. Puncak lonjakan pemudik jelang pilek dan pilpres terjadi sejak selasa pagi hingga siang yang mencapai 4.700 orang. Pada hari biasa jumlah penumpang kereta api yang tiba hanya sekitar 2.500 orang. Sebagian besar penumpang adalah mahasiswa dan pekerja sektor informal di Jakarta dan Semarang yang pulang kampung untuk menggunakan hak pilihnya. Peningkatan penumpang yang turun di stasiun kota Tegal sudah terjadi sejak Senin kemarin. Namun puncak lonjakan penumpang baru terjadi pada selasa kemarin yang hampir 2 kali lipat di maning hari biasa. Mulai tanggal 16 hari ini akan menaikkan sekitar 27 proses. Dari arah mana? Dari arah Jalan Tegal, dari arah Semarang. Ya hari ini, kemungkinan hari ini karena besok sudah pemilu hari ini sudah bersaah sampai 4.700 orang dibandingkan kemarin cuma 4.500 orang. Para pemudik kereta api ini umumnya adalah mereka yang telah terdaftar sebagai pemilih di kampung halamannya. Sementara puncak arus balik penumpang pasca pilek dan pilpres diprediksi terjadi pada minggu 21 April mendatang. Triano Saifullo melaborkan untuk ini.